Dengan cepat api melalap tiga kios pedagang yang berada tepat di depan kampus Gunadharma, Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api terus membesar. Seorang pedagang yang melihat kios dagangannya terbakar histeris. Sejumlah warga pun mencoba menenangkannya. Sementara sejumlah warga lain membantu mengevakuasi barang-barang dari salah satu kios, petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan kobaran api. Api baru dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Salah seorang warga mengatakan api berasal dari bagian belakang salah satu kios dan menyambar kios lainnya. Diduga api berasal dari konsleting arus pendek. Kejadiannya kalau saya rasa itu antenanya jatuh konsleting dari listrik. Pemiliknya Herman, fotokopi ester namanya. Jadi ada berapa nih Pak yang kena? Satu keluarga, tapi kalau ke belakang saya belum lihat. Ruko-nya ada berapa? Ruko-nya hanya satu dia. Satu ya? Iya. Akibat kebakaran tersebut, kedua ruas jalan akses UI ke Lapa II Depok ditutup sementara. Hingga kini aparat kepolisian dari Polresta Depok masih menyelidiki penyebab kebakaran. Hidayah Pomo Yadi, Pompas TV, Depok, Jawa Barat.